Anak kecil ini menguburkan sebuah roti ajaib ke dalam tanah Roti itu langsung tumbuh ke atas tanpa henti menuju ke langit Karena anak ini ketakutan, sang raksasa pun kemudian menyusul ke atas untuk menyelamatkannya Akan tetapi datanglah penyihir ini, lalu mengambil sebuah kapak dan memotong roti itu Akibat perbuatannya, roti ini pun bergoyang dan membuat Jack terjatuh dari ujung roti Raksasa ini mencoba menangkapnya, malah ikutan terjatuh Untungnya Jack mendarat tepat di atas tubuh raksasa ini Dan karena tubuhnya yang buncit, Jack malah melompat-lompat seperti di atas sebuah trampolin Para warga tertawa dan pikiran mereka tentang raksasa ini mulai berubah Tidak lama kemudian, roti ini kemudian tumbang dan menimpa sang penyihir ini Membuatnya terjebak dan tidak bisa bergerak Sayangnya para warga tidak mampu memindahkan roti ini Sehingga raksasa ini harus turun tangan dan menyelamatkan si penyihir Berkat kebaikan hatinya, para warga pun tidak lagi menira raksasa ini sebagai orang yang jahat Akan tetapi, penyihir ini tidak tahu rasa terima kasih Malah mencoba mencelakai raksasa ini Ia pun langsung ditahan karena kejahatannya Raksasa ini lalu bilang bahwa ia hanya ingin pulang ke rumah Lalu seorang warga memberinya sebuah roti ajaib untuk dia pulang ke rumah Segera setelah ditanam, roti itu langsung tumbuh ke atas Raksasa ini lalu pamit untuk menaiki roti itu pulang ke rumahnya Tetapi sebelum itu, dia tidak lupa memberikan Jack sebuah oleh-oleh 6 butir telur emas setiap hari, sesuai dengan janjinya Raksasa ini memanjat roti itu untuk kembali ke tempat asalnya Semenjak saat itu, desa ini menerima 1 butir telur emas setiap hari Sementara untuk anak kecil ini, sesuai janjinya 6 butir telur emas setiap hari Membuatnya jadi orang terkaya di desa itu